Hai Hai semua jumpa lagi dengan saya Linda di channel ayo masak ayo makan hari ini kita mau bikin cheese button cookies ini cocok banget untuk lebaran bentuknya dia bulat-bulat seperti menara masjid dan ini kita kebetulan ada hempers nih isi satu toples jadi kalau kalian mau untuk hantaran lebaran cocok banget nih teman-teman cookies ini banyak dijual online dan harganya lumayan mahal daripada beli lebih baik kita bikin gimana caranya yuk kita mulai pertama-tama kita akan bikin cheese cookiesnya dulu untuk itu kita perlu keju cedar sebanyak 80 gram kita akan parut kasar ya terigu yang akan kita pakai adalah kunci biru kita pakai sebanyak 175 gram kita campurkan keju parut kedalamnya lalu kita aduk-aduk dan sisihkan oh iya teman-teman kita tambahkan tepung maizena 20 gram ya tadi saya lupa untuk margarin dan butternya terserah kalian kita akan pakai sebanyak 125 gram kalian bisa pakai blue band saja atau royal palmia saja atau kalian bisa campur dengan wisman atau butter yang lainnya di sini saya pakai blue band wisman dan korman perbandingannya adalah blue band 75 gram wisman 25 gram korman 25 gram ini ini akan kita kocok sebentar aja nggak lama dengan kecepatan sedang ya kita tambahkan satu kuning telur lalu kita kocok lagi ini basicnya dasarnya hampir sama bukan hampir sama memang sama seperti kastenggel tetapi ini tidak perlu diinapkan kita akan langsung kerjakan ya Hai sekarang kita campurkan adonan terigu dan keju serta tepung maizena ya kita akan aduk-aduk persis ini seperti cara kita bikin kastenggel kita siapkan plastik ukuran dua kilo lalu kita belah seperti ini ya supaya ketebalan kukisnya ini rata jadi kita perlu cetakan kalian kalau punya piring atau tutup apa saja kalian bisa pakai tapi kalau seperti ini ketinggian ya nanti hasilnya dia tebal banget nah saya pakai ini tutup blue band ini ini pas banget ketinggiannya ketebalannya Hai sebelum dicetak adonan ini kita padatkan ya jadi seperti ini biar padat jadi pada saat matang nanti dia nggak hancur kalau sudah cukup padat kita akan taruh di dalam plastik ini lalu atasnya kita taruh tutup blue band ini ya Nah kita giling-giling seperti ini nanti dia akan menghasilkan ketebalan yang rata dengan begini kukis kita nanti rata seperti dicetak untuk cetakannya kalian bisa pakai apa saja yang berbentuk bulat dan ukurannya 2 cm kebetulan yang saya pakai disini adalah bekas cetakan donat tapi pinggir-pinggirnya saya buang saya cuman ambil bulat lubangnya aja yang di tengah seperti ini ini akan kita cetak ya Nah kalian lihat kalau kita pakai tutup blue band itu ketebalannya rata seperti ini tebelnya ini pas banget ini akan kita tata dengan kita kasih jarak ya supaya dia tidak menempel merengnya pada saat kita piping gitu kira-kira seperti ini hasilnya sekarang kita akan bikin merengnya ya ini telur putih telur sebanyak 75 gram lalu kita tambahkan perasan jeruk lemon satu atau dua sendok teh gula halus 150 gram kita ayak dulu ya supaya enggak ada yang menggumpal sekarang kita akan bikin merengnya pertama kita kocok dulu putih telur dan perasan jeruk lemon dengan kecepatan sedang atau tinggi juga boleh sampai dia busanya itu sudah halus ya ini busanya masih besar-besar tuh kalian bisa lihat nah ini kita akan terus kocok sampai busanya kecil-kecil step ini krusial ya ini penting jadi kalian perhatikan baik-baik saya mixer putih telur ini dengan kecepatan tinggi selama 6 menit jadi kalian masukin nanti gulanya bertahap setelah dia busanya udah kecil-kecil kalian masukin bertahap gula halusnya itu satu sendok satu sendok atau dua sendok bertahap aja sampai putih telur ini kaku jadi saya kocoknya ini setelah saya hitung-hitung selama enam menit kalau kalian kocoknya nanti dia kurang kaku nanti hasilnya dia akan cair dan juga nanti bisa dia nggak kering pastikan juga alat-alat kalian itu bebas dari minyak ya kalau bisa kalian lap dulu dengan cairan lemon jadi dia benar-benar nggak ada minyak-minyak yang menempel karena kalau ada minyak juga nanti dia bisa nggak kering hasilnya Hai kukis ini gampang-gampang susah dibikinnya karena kalau kita salah bikin hasilnya dia nggak mau keras itu atasnya meringnya karena itu dia dijualnya mahal nah ini saya ada mocha ekstrak kita akan pakai setengah sendok teh bukan mocha ekstrak tapi mocha pasta ya namanya nah ini kita akan kocok ini pelan-pelan aja kocoknya kira-kira hasilnya seperti ini kalian lihat ya dia kental tapi masih cair jadi enggak kaku banget kalau kalian over mix juga nanti hasilnya akan kurang bagus gitu jadi pas aja seperti ini saya kocok selama enam menit ini akan kita masukkan ke dalam piping bag ya untuk spuitnya saya pakai spuit Wilton nomor 12 maaf disini kurang jelas tapi ini nomor 12 sekarang waktunya piping ini juga gampang-gampang susah kalian pastikan dia jangan sampai miring-miring saya juga masih ada yang miring-miring dan juga jangan ragu-ragu langsung aja di piping karena kalau ragu-ragu nanti dia akan bertanda kayak ada berapa lapisan gitu nah seperti ini aja pelan-pelan tapi pasti kalian pencet jangan ragu-ragu jangan takut-takut tapi jangan miring juga kalau bisa karena kalau miring ini nanti hasilnya pada saat di oven dia akan bergeser apabila puncaknya kurang rapi kurang menonjol kurang ngancip kalian bisa perbaiki ya caranya tinggal tempelin aja spuitnya tapi jangan ditekan seperti ini kira-kira seperti ini hasilnya cantik ya imut-imut lucu dan enak nah ini akan kita oven di suhu 110 derajat selama satu setengah hingga dua jam sambil sesekali dibuka ovennya pintunya jadi kira-kira setiap 30 menit pintu oven kita buka supaya ada udara yang keluar jadi dia cepat kering karena ini saya ovennya nggak pakai api atas dan nggak ada kipas jadi ini sekali-kali saya buka pintunya Hai setelah satu jam setengah kalian bisa keluarkan satu lalu kalian coba kira-kira kejunya itu sudah crunchy belum kalau kejunya sudah terasa crunchy kalian bisa matikan apinya tapi kalau masih belum kalian bisa terusin oven sampai dua jam saat di oven kelihatannya kalau pipingnya rapi atau tidak kalau yang nggak rapi dia akan naik-naik terangkat dan kalau suhunya kepanasan ini nanti dia bisa berbintik-bintik seperti yang di pinggir-pinggirnya itu dia karena kepanasan dia bintik-bintik sedikit akhirnya ready juga teman-teman ini saya oven hampir dua jam tapi tidak sampai dua jam karena sudah garing sudah crunchy jadi saya angkat kira-kira hasilnya seperti ini dia luarnya kering banget tidak menempel pada saat kita pegang gitu dan rasanya ini garing sekali kejunya garing atasnya juga garing kemudian asin bercampur manis pokoknya rasanya tuh bener-bener enak lah ini pasta mocha nya terasa sekali jadi dia wangi banget gitu dan kalau kalian ingin lebih spesial lagi kejunya diganti keju edam atau kalian tambahkan keju parmesan sedikit jadi kira-kira 50 gram keju edam 30 gram keju parmesan rasanya pasti bener-bener spesial tapi kali ini karena saya hanya ada cheddar cheese jadi saya pakai cheddar nah ini kalian lihat ya tuh dia tidak menempel dia kering sekali gitu tuh jadi ini tandanya udah mateng dengan sempurna kocokan putih telurnya juga dikocok dengan sempurna untuk menjaga kesegaran cookies ini saya pakai dua toples yang ada tutupnya bisa diputar jadi dia kedap udara nah seperti ini teman-teman kalian bisa beli online ya dari satu resep ini menghasilkan dua toples cara masukin ke dalam toplesnya seperti ini ya teman-teman kalian bisa lihat dan ini tidak bisa dikirim ke luar kota kalau ini kalian kirim pakai jne atau jntk gitu kargo ini sampai lokasi kayaknya bisa hancur karena terkocok-kocok gitu ya jadi ini hanya bisa dikirim ke dalam kota saja hasilnya cantik ya teman-teman kalian bisa lihat disini ini selain cantik rasanya enak gurih manis wangi enak banget lah pokoknya sekian video dari saya terimakasih untuk yang sudah menonton hingga selesai terimakasih juga untuk yang sudah subscribe jangan lupa di like dan komen kalau kalian ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komen ya dan untuk kalian yang baru pertama kali berjumpa dengan channel saya selamat datang selamat bergabung semoga kalian betah ya untuk teman-teman pengguna oven tangkering mohon maaf saya belum bisa bikin videonya karena saya udah coba tapi ini gagal ini pecah-pecah hasilnya karena dia kepanasan jadi kalau pengguna oven tangkering tidak bisa disuhu 110 harus disuhu 90 sepertinya tapi tentu saja masa ovennya akan jadi lebih lama ya jadi mungkin bisa sekitar 2 jam setengah atau 3 jam bila kalian ingin tutorial dengan oven tangkering kasih komen ya jadi nanti saya akan coba terus sampai berhasil akhir kata terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya ya bye bye bye